Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di channel saya amotor dan untuk kali ini saya ingin berbagi dan sharing tentang bagaimana cara melakukan penggantian tali engkol pada mesin halcon atau pada mesin dengan tipe GX series ya jadi ada GX 120 GX 200 itu sama engkolnya jadi kasus yang sering terjadi pada engkol mesin GX series ini biasanya kalau enggak tali engkolnya putus bisa juga perengkolnya yang patah nah seringkali ketika si pemilik mencoba memperbaiki sendiri itu ada kesalahan pemasangan sehingga ketika selesai dipasang talinya enggak mau balik atau enggak mau masuk semua ke dalam engkolnya nah seperti apa solusi dan cara penggantiannya langsung saja ditonton videonya Oke teman-teman jadi kalau seandainya perengkol teman-teman patah atau enggak sengaja terlepas seperti ini cara pemasangannya yaitu teman-teman tinggal pasang kembali dan ikuti alur pernya jadi seperti yang ada di gambar ya enggak terlalu sulit kok jadi tinggal dipasang kembali mengikuti arah putaran pernya jangan terbalik tapi kalau teman-teman misalnya ganti baru biasanya dia sudah posisi digulung tapi ada pengikatnya jadi tinggal di buka pengikatnya saja kemudian dimasukkan tapi kalau kasusnya punya teman-teman cuman tari engkolnya saja yang putus ya usahakan pernya ini jangan sampai terlepas tapi kalau seandainya terpaksa terlepas seperti ini yang enggak ada masalah dipasang kembali saja Oke selanjutnya kalau perengkolnya sudah terpasang di rumah talinya kemudian tinggal kita gulung talinya berlawanan arah jerum jam arahnya kemudian di bagian ujungnya itu kita sisakan sedikit untuk nanti bisa kita ikat di apa ya namanya tuas engkolnya lah untuk engkol yang saya bongkar ini kebetulan dia sudah ada cowakannya pada bagian puli tali engkol tapi kalau enggak ada ya enggak papa di yang penting disisain sedikit kalau sudah selanjutnya puli engkol yang kita pasang tari tadi ada tadinya tadi dipasang ke rumah engkolnya setelah terpasang putar ke arah berlawanan jarum jam berlawanan arah perengkolnya ya jadi sampai terasa perengkol itu neken terus kayak pulinya itu mau balik sendiri putar terus sampai yang diinginkan kira-kira kerasnya seberapa gitu kira-kira aja karena nanti fungsinya buat kembaliin tali engkol supaya kembali ke dalam ketika kali engkol dilepaskan kalau sudah bisa langsung dipasang mur penguncinya supaya enggak terlepas lagi jika mur penguncinya sudah terpasang selanjutnya tinggal kita pasang ujung tali engkolnya untuk tuas engkolnya nantinya jadi seperti yang ada di gambar ya dimasukkan aja langsung ke lubang tuas pengungkit engkolnya kemudian masukkan tali ke dalam tuas pengungkit engkol dan ikat ujung ujungnya supaya tali tidak terlepas selamat menikmati kemudian jika sudah terakhir tinggal kita cacal engkolnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak oke teman-teman sekian dulu untuk video dan tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih